Pada Kamis malam lalu, telah terjadi penganiayaan di atas KM Safina 02 yang membuat satu orang penumpang bernama Hamzah melompat ke laut akibat menghindar dari pelaku. Basarna setarakan pun melakukan pencarian dan Hamzah baru ditemukan pada Minggu 19 September pagi, tepatnya pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kepala Basarna setarakan Amiruddin menjelaskan, saat melakukan pencarian pihaknya mendapatkan informasi dari potensi sari yakni kapal pandu yang melihat adanya jasad yang mengapung. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim gabungan langsung bergegas menuju lokasi dan mendapati satu jenazah terapung. Saat ditemukan, jenazah langsung dapat diidentifikasi dan benar merupakan jasad Hamzah yang merupakan penumpang KM Safina 02. Hal ini terbengkap setelah paman korban memberikan informasi jika saat berangkat korban mengenakan baju berwarna pink dan setelah dievakuasi melalui pelabuhan Tengkayu 2, korban langsung dilarikan ke resudetarakan dan diserahkan kepada pihak keluarga. Dari kejadian ini, Amiruddin mengimbau kepada masyarakat jika hendak bepergian antar provinsi agar menggunakan transportasi resmi yang memiliki alat keselamatan dalam berlayar. Karena diketahui, kapal yang ditumpangi korban tidak dilengkapi dengan alat keselamatan berlayar. Yang dimana informasi awal bahwa korban ini menggunakan baju pink, setelah kita cross-check dengan jenazah yang kita temukan ini, korban ternyata dia menggunakan juga baju pink. Sehingga kita putuskan bahwa korban yang tiga hari lalu terjatuh dari kapal, kita nyatakan bahwa inilah si Hamzah yang kita cari. Tui Muhammad melaporkan